Hai semua ketemu lagi dengan nail onion nah ini sebentar lagi udah mau imlek jadi kita akan membuat kue lapis legit kue lapis legit ini biasanya sering disajikan ke tamu-tamu selama perayaan imlek oke nah ini resep dari mama biasa dia bikin setiap tahun untuk kue lapis ini nah bahannya itu sangat-sangat simple banget tapi memang butuh waktu untuk bikinnya tapi ini worth it banget bikin kue ini Oke jangan lupa untuk subscribe untuk dukung channel kami pertama ada sekitar 600 gram margarin butter ini campuran untuk lubang cake and cookies kemudian setengah sendok teh vanilla powder kemudian 400 gram gula halus nah ini kita kocok sampai warnanya pucat dan pandanannya mengembang nah kalau sudah pucat dan teksturnya sudah ringan seperti ini dan mengembang kemudian kita tambahkan 20 butir telur ayam bagian kuningnya aja kemudian kita aduk rata selama 1 menit kemudian kita masukkan sekitar 200 gram susu kental manis nah ini kita campur sampai tercampur rata semua bahannya kemudian secara bertahap kita tambahkan sekitar 250 gram tepung terigu serbaguna yang sudah diayak nah ini kita campur dengan menggunakan kecepatan yang kecil saja sampai tercampur rata nah untuk dimangkok yang terpisah atau mixing bowl terbisa kita kocok 10 butir telur dengan kecepatan sedang nah ini mangkoknya itu atau mixing bowlnya itu harus benar-benar bersih nggak boleh ada sisa lemak atau minyak karena nanti putih telurnya itu nggak akan mengembang nah ini kita percepat jadi high speed sampai dia nanti bikin agak runcing kalau diangkat bentuk putih telurnya ini kurang lebih totalnya 4-5 menit untuk dari kocokan awal sampai akhir siapkan loyang sudah dialesi dengan kertas roti kemudian kita oles dengan butter atau margarin dan tepung kemudian kita panaskan 180 derajat oven dengan menggunakan api bagian atas kemudian kita transfer kita pindahkan campuran margarin tadi yang sudah kita kocok dengan putih telur ini kita masukkan secara bertahap yang sekaligus kemudian kita campurkan secara rata secara lembut jangan terlalu kencang loncengnya karena nanti putih telurnya nanti bisa collapse kemudian ini kita habiskan semua putih telurnya sampai kita campur semuanya dengan bagian campuran butter atau margarin dan kita ambil sekitar 4 sendok makan kemudian kita ambil sekitar 4 sendok makan adonan kuenya ini kita siapkan gelas supaya takarannya itu pas jadi nanti step layarnya itu rata kemudian kita pindahkan ke loyang, ini aku pakai 20 cm x 20 cm ini sebagai layer pertama kita ratakan ke seluruh permukaan loyang kemudian kita bag sampai kita panggang sampai dia kuning kemasan setelah itu kita angkat dan kita tekan sedikit pelan saja setiap layer kemudian baru kita timpa dengan 4 sendok makan campuran atau adonan kue tadi kemudian kita ratakan kembali ke seluruh permukaan loyang nah ini kita lakukan sampai adonannya habis jadi sampai nanti satu loyang itu penuh nah ini rasanya akan lebih enak lebih moist setelah 2 hari nah jadi paling enak tuh kalau kita bisa tunggu selama 2 hari kuenya semakin lebih enak oke thank you buat yang sudah nonton jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya